Kami bukan orang baik. Sahabat rumah Pancasila, ini kebetulan kita di mobil ini harus maskeran semua karena ini protokol kesehatan. Kami ini kebetulan dapat informasi dari teman saya, wartawan Jawa Pos, namanya Mas Akus. Dia memberitahukan bahwa ada satu keluarga di daerah Semarang sini, di Pus Ponjolo, yang kebetulan rumah mereka itu ambruk. Ambruk, kerjanya itu hanya sebagai tukang parkir. Ada lima orang yang tinggal di situ dan mereka tidak dapat bangun rumahnya. Kebetulan karena mereka adalah orang yang standar ekonominya sangat bawah atau lemah, status sosialnya. Maka saya sama tim rumah Pancasila ini datang, sekaligus mengukur, sekaligus besok itu kita akan mulai membangun rumahnya supaya mereka bisa mendapatkan tempat tinggal yang baik. Ini kita akan perjalanan ke sana. Saya dan teman-teman bukan orang baik. Kami orang yang punya banyak kekurangan, tetapi kami selalu belajar untuk berusaha berbuat baik. Ikuti perjalanan. Anaknya. Oh, Bapak Iki. Oh, itu kepalanya itu kena itu ya? Di sini rumahnya sendiri? Ya, tanahnya punya siapa? Punya sendiri? Kerjanya apa, Pak? Nganggur? Aslinya rumahnya ini. Nah, terus? Ini dapurnya. Pak Kenopo durung dibangun. Tidak punya uang atau tidak mampu? Puturnya pintan, Pak. Puyut siji. Yang tinggal di rumah ini berapa orang? Lima ya. Mantu, anak. Kemudian cucu. Cucunya berapa? Dua. Pak bangun ke mau ya, Pak? Bangun rumah ya? Mau? Sahabat rumah Pancasila. Nah, bapaknya ini rumahnya mau dibangun. Makanya kami di timnya rumah Pancasila hari ini datang. Kebetulan tukangnya Pak Wito baru perjalanan ke sini. Jadi nanti diukur sekalian. Mulai besok mulai dibangun, Pak. Uangnya mana? Nanti yang bayar dari rumah Pancasila. Rumah Pancasila yang akan bayar. Bukan jenengan. Jenengan nanti hanya tahu jadi. Kepalanya gimana? Sudah baik? Sudah bawa ke rumah sakit? Sudah apa tuh? Di mana nih, Pak? Dikasih tetes. Oh. Nah, berapa hari ini tidurnya di mana? Di muka WC. Di muka WC sini? Di sini. Ini kan nanti diangkat semua, dibongkar, nanti dibangun yang baru. Dulunya kamarnya berapa? Dua. Kamarnya dua? Oh ya, nanti dibuat dua juga berarti ya? Ya, terutama kita bersyukur kepada saudara-saudara senang-senang Mbak Kemis, Yanto saya. Yang satu. Yang kedua, kita orang itu bergotong-goyong dengan keluarga saya setempat Pus Ponjolo, Tengah Gang 8, RD 3, RW 2, Kelurahan Wajok Salaman. Dan berterima kasih kembali lagi kepada Pak Wartawan, satu warga saya. Amin. Ya Rabbal Al-Arab. Di Indonesia, kita harus saling berbagi karena asasnya itu Pancasila. Bukan karena kami itu punya berkelebihan, tidak. Tetapi intinya adalah kami mau untuk selalu memohon kepada Tuhan, untuk menunjukkan orang-orang yang kira-kira ditunjukkan Tuhan membutuhkan bantuan, sehingga mereka juga memiliki rumah. Ini sudah mau musim hujan masalahnya, kasihan kalau tidurnya Bapak ini dan keluarga hanya di sini, di sekitar sini, sehingga kami kebetulan ada rejeki sedikit. Kok ya delalah? Kok ya tidak disangka-sangka itu seminggu yang lalu itu ada rejeki sedikit untuk rumah Pancasila, Pak? Dan juga sahabat rumah Pancasila, makanya ketika dikasih tahu ini, langsung kami datang, rejeki itu pasti ditunjukkan Tuhan untuk mereka, kami hanya berantara karena itu adalah rejekinya beliau, kami akan setorkan di sini. Semoga dua minggu lagi kita akan lihat rumahnya sudah jadinya nanti seperti apa. Salam Pancasila, salam berbagi, selalu jaga kesehatan, pakai masker Anda, jaga jarak supaya Indonesia tetap sehat, kita bangun kembali Indonesia menjadi lebih baik. Kami bukan orang baik, tapi berusaha menjadi baik. Marilah kita berbagi, makanan minum, dengan mereka. Marilah kita berbagi, senyum dan tawa, dengan mereka. Marilah kita berbagi, senyum dan tawa, dengan mereka.